Intro Oke kembali lagi di Hot Room Ini Pak Andre punya bukti Punya bukti tentang drama Korea tadi Andre ini mengatakan bahwa Memang ada surat pemblokiran dari Kemensos Tapi kenapa malah Ibu Risma datang marah-marah Kan kalau ada buahnya yang memblokir Berarti dia yang memblokir Kenapa dia marah-marah Pak Andre ini tetap mengatakan Itu pencitraan untuk drama Korea Boleh lihat nih kan suratnya Pak Jadi gini Bang Di surat ini kan Bang Hotman lihat nih Tanggal 20 Agustus kan marah-marah nih Marah-marah di daerah sekitar kampung Mas Bimo Jadi dibikinlah surat oleh Di Kemensos ke salah satu bang nih Bang Nah judulnya isinya apa Menindaklanjuti Instruksi Menteri Sosial Dalam kegiatan kunjungan kerja Keseragen tanggal 20 Agustus 2021 Kami sampaikan hal-hal sebagai berikut Titik 2 Ini surat ini dibikin tanggal 20 Agustus malam ini Pemblokiran kapan? Ya pemblokiran sebelumnya Jadi 20 Agustus malam Surat ini dibikin Kemensos ke salah satu bang Habis marah-marah surat pemblokiran dicabut Dicabut Si malamnya dikirimin surat Bang tersebut untuk dicabut Nah ini Berkaitan hal-hal tersebut di atas Kami minta kepada Bang Titik-Titik Untuk mendistribusikan KKS Dan membuka blokir KPM tersebut di atas Untuk membuka blokir Berarti memang sudah di blokir resmi oleh Kemensos Iya Jadi tanggal 20 Agustus Ini surat 20 Agustus Salah satu suratnya Ke salah satu bang Jadi ada suratnya Jadi saya gak mengadang-adang Bang Jadi tetap Anda di forum ini mengatakan Bahwa sengaja Ibu Risma Datang ke lokasi Diduga 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 Ibu Risma Sudah tahu itu di blokir Tapi datang sengaja marah-marah Untuk menarik simpati rakyat Iya dugaannya seperti itu Nah ini yang kita luruskan Jangan sampai Ini yang kita kritisi Jangan sampai Anda membangun pencitraan Lalu merusak citra institusi negara Kita sesama institusi negara Ayo saling support Saling support Saling dukung Untuk menyelesaikan masalah Karena negara ini Bang Untuk menyelesaikan pandemi Harus bersatu Harus bekerjasama Harus saling dukung kita Supaya Presiden mampu Membawa Indonesia bebas pandemi Gitu loh Bang Itu tujuan Oke Pak Eko Silahkan Pak Eko Yang di blokir itu Belum tentu yang seperti yang tadi disuratin itu Karena tadi kata Mas Bimo kan bahwa Yang disuratin itu adalah yang audited Jadi bagi peserta Saya misalnya dapat Kartu Indonesia Sejahtera itu Tapi saya rumah saya jauh disana Gak bisa ambil Bang gak mendistribusi Atau Nah otomatis akun saya diblokir Gak gini Gitu loh Gak kan Pak Rosyadiri Mengatakan Surat yang pertama memblokir Yang diblokir itu yang audited Sebentar dulu Yang blokir Kemudian Ibu Risma marah-marah Kalau memang surat yang pertama itu tidak salah Kenapa malamnya langsung malamnya dicabut Bener kan Itu bukan Bukan itu gak ada hubungannya Ya Gak ada hubungan itu lain konteks Jadi gini Ada yang diblokir Yang audited Yang pasti datanya salah Itu diblokir Kenapa dicabut itu Bukan Yang dicabut itu adalah Yang diblokir Datanya benar Cuma masyarakat Selama beberapa bulan Gak sempat ambil Karena kartunya belum dapet Jadi bukan surat Pemblokiran itu yang dicabut Itu beda konteks Itu yang pertama Yang kedua Bang Yang kedua Ini kan bang ini Kerjasama sama mensos Yaka mensos Bangnya Saya gak yakin Bangnya sebaper Bang Andri ini loh Bangnya biasa-biasa aja Nanggepin di marah-marah Burisma marah Oh iya memang harus talurin Gak Gak baperan banget gitu loh Saya hawa tuh kok yang baper Bang Andri Jadi katanya yang Kita meluruskan Jadi tolonglah Mari kita bangun bangsa ini Dengan bersatu Bekerjasama Gotong royong Bukan Mencari kesalahan Mencari kesalahan Menimpakan kesalahan Padahal kesalahan itu Belum tentu Di bank ini gitu loh Sebagai ahli hukum Saya sedikit Memberikan komentar Karena di surat Yang kedua itu Mengatakan Agar dicabut Blokirnya Begitu kan Berarti maksudnya Blokir yang surat Yang pertama Dicabut blokir Karena sudah diketahui Ada yang bisa dibuka kembali Karena ada kejelasan Keluarga penerima mantannya Berarti bukan salah banknya Susudah ada kejelasan Bukan salah banknya Begitu Banknya tidak membagi Jadi kalau baca surat Tanggal 20 Agustus itu Mas Bimo Menindaklanjuti Instruksi Menteri Sosial Dalam kegiatan Kunjungan kerja Keseragen Tanggal 20 Agustus 2021 Kami sampaikan Hal-hal sebagai berikut Nah gitu loh Jadi suratnya Tanggal 20 Agustus Setelah Jadi intinya dicabut Maksudnya Yang dibuka itu Bukan yang diokan Hasil audit Yang dibuka kembali itu Kartu-kartu yang tidak Terdistribusikan Padahal orangnya ada Tidak menunjukkan Karena kalau tidak Terdistribusikan Terblokir Jadi Pak Cipta dulu Pak Cipta Kalau melihat tadi Perdebatan Termasuk Enggak Bang Maksud saya Sah kalau itu Dimarai gitu loh Sekali lagi Dimarai dengan Tetap mengapresiasi Kepada kinerja perbankan Pak Cipta Gimana Komentar Terhadap Tadi Jadi sehingga Pak Andri Tetap berpendapat Bu Risma Tahu bahwa itu Diblokir Tapi Sengaja datang Marah-marah Untuk menarik Simpati publik Itu diduga Kata Pak Rosyadi ini Komentar Bapak Gimana Sebagai pakar Kalau dari Kacamata Komunikasi Waktu marah-marah Bu Risma Bu Risma Sesungguhnya Belum tahu Permasalahannya Yang benar Yang mana Langsung Ngamuk Nah setelah itu Kan dia sadar Setelah tahu Permasalahannya Dari komunikasi Menurut saya Jelas itu Awalnya dia Tidak tahu Awalnya tidak tahu Inti permasalahannya Gimana Tapi niatnya Baik begitu kan Oh niatnya Pasti baik Risma ini Kita tahu Memang Pemimpin yang Bagus Orang ini Risma ini Dia tidak tahu Langsung marah-marah Kenapa marah-marah Karakteristik Komunikasi itu Antara lain Dipengaruhi oleh Budaya Oleh karakteristik Oleh situasi Berapa faktor Kenapa Dia berlaku demikian Ya berapa faktor itu Karakteristik Bu Risma Memang ya Cepat Emosi Cepat marah Gimana Pak Faldo Iya Lagi-lagi Bang Hotman Saya Agak sepakat ya Sama Pak Sobari Tadi melihat ini Ini leadership Dan memang Tipe kepemimpinan banyak Cara berkomunikasinya Banyak juga Pak Yang bagi orang-orang Dan saya yakin Mungkin kita semua disini Sudah tahu Bu Risma di Surabaya Kerjanya seperti apa Dan dia deliver Pak Hotman Dia menyelesaikan dengan baik Sampai dipercaya oleh Pak Presiden Jokowi Untuk menjadi menteri sosial Nah dalam hal ini Sekali lagi menurut kami Kita mungkin tidak bisa Pak Menyamakan gitu Standarnya Drama Korea versi Pak Andre Versi Pak Sobari Versi Pak Arya Bimah Itu gak sama gitu Nah lagi-lagi kami Sekali lagi ingin menekankan bahwa Yang paling penting Kerjanya selesai Kalau Sandainya ada dinamika Kayak tadi Misalnya kan Oh di dalam Ternyata begini Bu Risma sebagai menteri sosial Juga punya kuasa Untuk mengecek Deputinya Direktoratnya Untuk bekerja seperti apa Faktor koreksi itu Bermitra dengan BUMN Yang juga bermitra dengan Komisi 6 DPR Nah kami kira Yang paling penting Dari semua perdebatan tadi adalah Bansosnya nyampe Kan begitu Pak Hotman Misalnya kartunya dapat Nah dari data yang disampaikan tadi 97 persen tersalurkan 2,7 persen lagi belum Dikit itu Itu manusia Gitu kan Nah itu juga Penting untuk kita Tegaskan Jadi Faldo tidak melihat itu Ada arahnya Pecitraan Untuk menuju 2024 ini Kalau menurut kagangnya Gini aja Bang Osman Masalah asli Atau enggak Itu Terserah beliau aja lah Masuk 2024 Atau gimana yang jelas Hari ini Beliau sedang bekerja Untuk Menjalankan tugasnya Mandatnya sebagai Menteri Sosial Dari Pak Presiden Jadi ya kami kira Yang paling penting Dari yang macam-macam ini Jadi solid Pandemi terlatasi Angkanya turun Dan mereka Bisa bekerja dengan baik Itu yang jauh lebih penting Kami kira untuk masyarakat Pak Hotman Oke Pak Aryobimo Tadi Pak Cipta Sudah mengatakan Bisa saja Bu Risma kurang mengecek Tapi niatnya baik Memang dia marah-marah Ya tapi niatnya baik Dan langsung dikoreksi lagi Kan dengan surat itu Apa Apa Anda sekarang yakin Bahwa memang Bu Risma memang kurang ngecek Tapi keburu marah dulu Atau bagaimana Saya melihat bahwa Pernyataan yang tajam Atau pernyataan yang marah Yang mempunyai Maksud terhadap penyegaran Dari satu Rutinitas Birokrasi Salah satunya Di perbankan Itu Penting ya Sekali lagi bahwa Tetap mengapresiasi Kinerja dari 100% Yang 97% Terdistribusi Tapi ada faktor yang kurang Untuk hal yang semacam ini Bagaimana Hal-hal yang Sebenarnya disampaikan Kemaran yang Substansial ini Adalah sesuatu yang Yang harus dilakukan Bukan berarti cari Sensasi Atau cari drama Korea Ada sesuatu yang perlu Digebrak Dalam situasi Pandemi ya Kepanikan rakyat yang Yang situasinya berbeda Jadi Anda berpendapat Keterlaluan Pak Rusya Yang terlangsung Mengidentikan itu Dengan drakor Drama Korea Oh enggak Karena Andri juga Melihat juga Saya benarkan Beberapa pejabat publik Yang mungkin Dilihat Andri Sering bermain Drama Korea Saya hanya Mengkritisi Pada saat dia Menembak Bu Risma Keliru Bahwa orang kaya Andri ini juga Penting untuk Cuap-cuap Untuk mengkritisi Beberapa Pejabat publik Dalam situasi Pandemi ini Masih mencari Game publik Untuk mendapatkan Anda mengatakan Bahwa dia Salah sasaran Harusnya bukan Bu Risma Kali ini Andri salah Kali ini salah Karena Apa yang disampaikan Bu Risma ini Ada tadi dikatakan Pak Subarik Gimana Pak Subarik Kita Tidak bisa Membuat Judgment Ibu Risma In Isolation Ya Itu harus Dalam konteks Ya Konteksnya Dengan bagus Sudah ditampilkan Ini marah Ini marah Ini marah Banyak tadi Orang marah Jadi kalau Ini marah Ini marah Ini marah Mengapa Ibu Risma Marah Disebut marah Marah Ibu Risma Marah Bukan Marah Marah Kalau Kepala Kalau guru Di kelas Kemarin Marah Hari ini Marah Itu Marah Di satu Tempat Oke Ibu Risma Marah Di seluruh Tanah Air Nomor Satu Nomor Dua Sebutan Bahwa Ini Pencitraan Itu Semakin Hot Kita Kembali Setelah Jedha Berikut Ini Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati